Pemirsa puluhan warga desa Lembah Sempage Kejamatan Armada Kabupaten Lobok Barat menggedori kantor DPRD setempat guna menyampaikan keluhan terkait pembangunan jalan di desa mereka. Warga meminta legislatif untuk mendesak pemerintah agar mengeluarkan uang kanti rugi pelebaran jalan raya yang berimpas terhadap penggusuran lahan dan tempat tinggal mereka. Tentu tupai pembangunan jalan raya puluhan warga yang tergabung dalam Laskar Intibi menggelar aksi protes di kantor DPRD Lombok Barat untuk meminta pembelaan kepada mereka yang terdampak pembangunan. Warga meminta Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan aspirasi mereka terkait uang kanti rugi tempat tinggal mereka yang terancam digusur akibat pelebaran jalan yang menghubungkan jalur Suranadi hingga desa Lempah Sempage. Tidak hanya itu, warga menilai proyek daerah tersebut kurang transparan. Pasalnya sejak dikerjakan, masyarakat yang terdampak pembangunan tidak pernah menerima kompensasi apapun dari Pemdal Lombok Barat. Salah satu warga saat dikonfirmasi mengatakan, selain meminta uang kanti rugi, masyarakat juga mendesak pemerintah agar membangun jalan raya sesuai spesifikasi dan transparansi untuk menghidari tindak pidana korupsi. Awalnya janji pemerintah itu berapa ganti ruginya? Benar, sama sukaru aja beri sukaru. Artinya rumah bapak juga terancam ya? Di mana diketahui pelebaran jalan raya di Kecumatan Narmada tersebut menelan agaran sebesar 6,3 miliar rupiah, di mana agaran tersebut bersumber dari program dana alokasi khusus reguler atau DAK dengan lebar jalan sekitar 4 meter dan panjang jalan hampir 3 kilometer. Sampai jumpa di video selanjutnya.